Halo sahabat, jumpa kembali di channel saya, Tumbuh Mandiri Channel. Nasib adalah sebuah keadaan yang tidak mungkin kita dapat elakkan lagi dan harus kita terima sebagai sebuah anugerah Tuhan kepada kita. Nasib dalam kehidupan terkadang ada yang sangat menyakitkan karena nasib kita berbeda dengan yang lain, yang mungkin lebih beruntung dan lebih baik daripada kita. Demikian juga yang dialami oleh remaja putri Ika Agustina, gadis cantik penyandang disabilitas yang telah menerima nasibnya sebagai sebuah karunia Tuhan. Terasa pahit memang, namun itulah sebuah kenyataan. Lewat puisinya yang sangat menyayat hati berjudul Suaraku dari atas kursi roda, Ika mencoba menumpahkan harapan dan keinginannya. Namun sebelum lanjut, kita mendengarkan puisi tersebut. Mohon video ini di-like, share, dan subscribe agar channel ini bisa memberikan dukungan kepada Ika. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Ika. Saya akan membacakan puisi karya saya sendiri. Puisi ini berada salah satu puisi yang ada dalam buku ini. Judulnya, suaraku dari atas kursi roda. Ketika keinginan harus berkompromi dengan keadaan. Dikala keadaan, selalu membatasi keinginan. Saya ingin kumusnahkan semua batasan. Tapi apa yang bisa kulakukan? Suaraku dari atas kursi roda. Aku ingin pergi ke luar sana dan melihat dunia. Aku ingin berguna layaknya udara yang dibutuhkan setiap manusia. Suaraku dari atas kursi roda. Apa ada yang mau mendengarnya? Karena aku hanya bersuara di atas kursi roda. Tetapi aku sadar, Jika kesempurnaan yang kudambangkan, Itu tidak akan pernah kudapatkan. Dan jika hidupan tak sesuai yang kuharapkan, Bahkan aku tak pantas menyalahkan Tuhan. Terima kasih. Saya akan membacakan puisi pekarya saya sendiri yang berjudul Teruntuk Kamu. Teruntuk Kamu. Kamu yang terlintas di benarku. Kamu yang selalu muncul dalam mimpiku. Rinduku tertuju padamu. Apa kabar kamu? Aku selalu ingin tahu. Rindu ini seolah merantai jiwa. Rasa ini sangat menyiksa. Jika hati bisa memilih cintanya untuk siapa, Aku lebih memilih untuk tidak mencinta. Karena ternyata kau takkan pernah tahu betapa besarnya rasa. Mencintaimu tak seindah yang kubayangkan. Membencimu tak semudah membalikkan kelapak tangan. Mengagumimu adalah siksaan. Perasaanku mampu kau mengendalikan. Teruntuk Kamu. Jiwa yang kudambakan. Apakah kamu merasa demikian? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.